Intro Halo Sobat Kampus, jumpa kembali dalam Untirta News Kami akan menghadirkan berita fakta yang informatif dan edukatif mengenai Persiapan wisuda Untirta Perbedaan pencairan dana bidik isi Aplikasi mahasiswa perikanan Juara pecah silat tingkat nasional Bersama saya Ahmad Afandi Dan saya Anissa Agusti Inilah Untirta News selengkapnya Berita pertama mengenai persiapan wisuda Untirta Seperti universitas lain, Untirta selalu mengadakan kegiatan wisuda di setiap tahunnya Namun, berbeda dengan tahun ini Untirta akan melangsungkan wisuda di Kampus Baru Sindang Sari Persiapan wisuda tahun ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan Dilihat dari pelaksanaannya yang diselenggarakan di Kampus Baru Sindang Sari Saat ini persiapannya sudah mencapai 85% dan diprediksi akan selesai pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Setelah itu, Panitia Penyelenggara wisuda akan menyiapkan perasaran seperti tenda, AC portable, bangku kursi, serta fasilitas lainnya Pelaksanaan wisuda kali ini dilaksanakan di Kampus Baru Sindang Sari Persiapan yang telah dilakukan sudah diperkirakan mencapai angka 85% Mulai dari tempat parkir dengan memenuhi kapasitas hingga 2000 mobil Terdapat pula tenda untuk tamu undangan yang terlambat Toilet pun tak lupa disediakan Serta foto boot akan dipersiapkan menjelang 2 hari sebelum wisuda mendatang Yang akan kita serahkan pada tanggal 25 Jadi tanggal 25 ini kita akan progres atap Atap akan kita tutup walaupun yang daerah lengkung kita tidak Tapi secara bangunan sudah tertutup sampai dengan posisi tertutup semua Di sini akan dipergunakan sebanyak 2.242 kursi yang berada di dalam Di lantai 2 sekitar 450, sisanya berada di luar tenda Nah untuk yang di luar tenda itu untuk orang tua yang datangnya lebih terlambat Pendala yang sekarang kami hadapi yang relatif besar adalah cuaca Seperti kemarin cuaca hujan itu kita posisi praktis setengah hari kita tidak bisa melaksanakan aktivitas Penempatan lapangan parkir itu berada di pihak penitiat sudah menyewa tempat di lahan haji opar Yang berada sekitar 100 meter dari lokasi gedung Untuk peralatan seperti panggung Kemudian kursi yang kita pasang itu 1056 buah itu berada di kursi tribun Kita akan siapkan sisanya dari total kebutuhan kursi 3.200 Artinya sekitar 2.150 kursi akan disediakan oleh panitia Kemudian AC, karena AC kita belum siapkan sistemnya Maka akan diadakan AC portable Sebanyak 30 unit yang akan disebar sesuai kebutuhan Yang sudah kita rigid itu digunakan untuk boot, foto boot Untuk persiapan ini posisi di posisi 85% ya Iya 85% Nah 15% itu kita kejar di posisi saat ini Di hari ini Serah terimakan posisi gedung itu di tanggal 25 Sempat adanya rasa khawatir yang diungkapkan Mahfuddin Selaku ketua pelaksana wisuda tahun ini Dikarenakannya belum lengkap secara keseluruhan Perasarana yang disediakan dan harus dipercepat Sesuai kebutuhan pelaksanaan wisuda Saya sendiri juga was-was takut gak jadi Ternyata tadi keputusannya bahwa siap Min 2 mereka udah beres Atap Dan nanti sore mungkin nanti besok atap akan datang lagi Untuk dipasang baru 60% atap Prinsipnya begini Bahwa tanggal 27 panjang 27 juta kenterasan wisuda Yang pertama kita juga nanya ke kontraktor Di sana Mereka siap Begitu Saya tadi juga udah rapat Mereka siap Hanya nanti Tidak terlalu jauh sih Kalau wisudawan dengan keluarga gak jauh Karena di samping auditorium itu ada tempat parkir Itu deket Hanya mungkin sampai Gak sampai lah 1000 meter Hanya 500 meter turun Itu Dan parkir itu Punya Pak Haji Opar itu lebih Mewat lebih dari 1000 kendaraan Itu Saya udah Udah Nunjuk Ke pihak ketiga Itu kan kita pihak ketiga Untuk tenda kursi Sebab di dalam itu belum ada kursi kan kita Fasilitasnya Semoga Persiapan yang dilakukan Panitia pelaksana wisuda tahun ini Membuahkan kesan yang baik Serta Mencapai target Hingga pelepasan wisuda Pada tanggal 27 November mendatang Tim Liputan Melaporkan Untuk Untirta TV Periode pencairan dana bidik misi Di Universitas Sultan Agang Tirta Yasa Pada kali ini Mengalami perbedaan Perbedaan ini terjadi Pada bidik misi Tahun angkatan 2016 2017 dan 2018 Berikut informasinya untuk Anda Halo Sobat Kampus Dana bidik misi yang biasa turun setiap semester Untuk mahasiswa penerima bidik misi Untirta Mengalami keterlambatan dan perbedaan Dalam proses pencairan Lalu Apa yang menjadi penyebab Perbedaan dalam proses pencairan ini Berikut informasi selengkapnya Perbedaan proses pencairan dana bidik misi Terjadi pada mahasiswa penerima bidik misi Untirta Mahasiswa bidik misi tahun angkatan 2016 dan 2017 Telah terlebih dahulu menerima dana tersebut Pada tanggal 28 Oktober 2019 Sedangkan mahasiswa bidik misi tahun angkatan 2018 Menerima dana pada tanggal 21 November 2019 Yuli selaku mahasiswa bidik misi 2018 Mengaku Hal ini pernah terjadi pada proses pencairan Semester ganjil tahun 2018 Tanggapan saya sih sebenarnya Saya lumayan kecewa ya Soalnya Hal ini itu menyebabkan Banyaknya atau menimbulkan Pertanyaan-pertanyaan Yang muncul pada 2018 Pernah terjadi Setahu saya Tahun kemarin ini terjadi Tapi Waktu itu 2018 justru Yang pertama cair Begitu Baru yang selanjutnya menyusul Arifian Ade Filtra Selaku ketua ikatan keluarga Mahasiswa bidik misi Untirta Mengungkapkan bahwa Ikadisi telah melakukan langkah-langkah Untuk menghadapi hal ini Langkah tersebut diantaranya Melakukan advokasi dengan pihak kemahasiswaan Serta membantu pihak kemahasiswaan Dalam menginput data mahasiswa bidik misi Untuk diserahkan kepada Ditjen Belmawa Ikadisi sudah Berusaha semaksimal mungkin Buat mensupport kemahasiswaan Biar Pelengkapan berkasnya itu Selesai tepat waktu Mulai dari Nik Angkatan 2016 Sampai dengan 2018 Kita sudah mengumpulkan lewat Google Form Sudah kita kasih ke Pemahasiswaan Nah ternyata Sekitar Dua mingguan itu Belum di input-input Akhirnya mahasiswa bidik misi sendiri Yang meng-input ke rektorat Semoga permasalahan Keterlambatan dan perbedaan Dalam proses pencairan dana bidik misi ini Dapat segera diselesaikan Tim melaporkan untuk Untirta TV Informasi penting lainnya Akan kami hadirkan sesaat lagi Jangan kemana-mana Tetap di Untirta News Terima kasih telah menonton! Diversity